Pembesar sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J atau Yosua Huta Barat di pengadilan negeri Jakarta Selatan hari ini dilanjutkan kembali dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati dan tiga saksi. Pengadilan negeri Jakarta Selatan kembali melanjutkan sidang Ferdi Sambo CS atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Selasa pagi tiga saksi yang terlibat dalam skenario Sambo hari ini dihadirkan. Ketiga saksi tersebut ialah Richard Eliezer, Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Salah satu yang akan digali pada persidangan hari ini terkait bukti foto gelang yang dikenakan Putri Candrawati saat memberikan uang dan handphone usai pembunuhan Brigadir J pada 10 Juli lalu. Pemirsa hari ini Eliezer, Ricky Rizal dan Kuat Maruf ini menjadi saksi untuk terdakwa Putri Candrawati dan Ferdi Sambo. Kita akan update perkembangan terbaru dari pengadilan negeri Jakarta Selatan dan saat ini sudah ada rekan Sela Rizky. Ya selamat siang Sela Rizky. Ini sebelumnya pengacara Eliezer meminta Eliezer hadir secara virtual di sidang hari ini. Namun Eliezer terlihat tetap hadir secara fisik atau secara langsung di sana di pengadilan. Nah bagaimana dengan pengamanan terhadap Eliezer sejauh ini dalam pantauan Anda? Hukum Richard Eliezer Dengan secara virtual begitu. Namun pada hari ini terlihat Richard Eliezer bersaksi secara langsung. Hal ini disebabkan karena ia sebagai justis kolaborator Terkepada terdakwa Serdi Sambo dan Putri Candrawati. Untuk pengamanannya sendiri sejak pagi tadi sudah terlihat dari lembaga pelindungan saksi dan korban Terlihat hadir di sini untuk mendampingi Richard Eliezer yang bersatu sebagai justis kolaborator Ando. Dari jalannya sidang hingga saat ini apakah sudah ada fakta-fakta baru yang terungkap dari pernyataan saksi Eliezer tadi? Seharusnya sidang ini kan ada tiga saksi yang dihadirkan namun sejak pukul 10 tadi baru saksi dari Baradae atau Richard Eliezer saja. Pada hari ini Richard Eliezer belum memberikan fakta-fakta terbaru. Fakta-fakta yang diungkapkan oleh Eliezer yaitu Ia masih menjelaskan kronologi keterlibatannya sejak dari Magelang hingga ke Jakarta di Saguling dan juga di Duren 3. Ia juga menyampaikan bahwa FS berulang kali menjelaskan kepadanya Terkait skenario pembunuhan terhadap Brigadir Joshua selain itu ia juga mendapatkan amunisi isi senjata dari FS yang begitu banyak Namun untuk di senjatanya sendiri ia menjelaskan tadi hanya ada tujuh peluru yang ada yang senjata yang dimilikinya RE maksud kami Richard Eliezer ini juga menyampaikan bahwa pada saat itu ia ketakutan terhadap FS Sehingga membuatnya berdoa di dalam toilet dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan dapat merubah rencana Ferdi Sambo untuk membunuh Brigadir J Dan pada persidangan hari ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum Richard Eliezer yaitu Roni Talapesi Bahwa pihaknya akan memberikan barang bukti foto mengenai gelang yang dikenakan oleh Putri Chandrawati Usai memberikan usai pembunuhan Brigadir Jaya ini pada tanggal 10 Juli lalu Foto bukti gelang itu terlihat saat Putri Chandrawati memberikan uang dan juga handphone kepada RE dan Kuat Maruf Barang bukti yang diberikan kepada JPU ini Barang bukti yang dibawa oleh kuasa hukum Richard Eliezer atau Roni Talapesi ini diberikan kepada JPU Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Kembali ke studio Ando